Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Anak-anak sekalian kita bertemu kembali untuk pembelajaran biologi Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang metabolisme Mungkin diantara kalian sudah pernah mengetahui apa itu metabolisme Metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup Belum kita membicarakan lebih lanjut tentang metabolisme ini Mari kita berdoa dahulu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT Berdoa dipersilakan Cukup Anak-anak sekalian pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan metabolisme Di antaranya yang pertama pun saja yaitu pengertian metabolisme Kemudian macam-macam reaksi metabolisme Selanjutnya adalah enzim Kemudian komponen enzim Dilanjutkan dengan sifat-sifat enzim Kemudian mekanisme kerja enzim Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim Saya berharap anak-anakku dapat belajar dengan baik Sehingga pesan-pesan ilmiah yang akan kita pelajari nanti Dapat bermanfaat untuk kalian Selamat belajar Metabolisme Metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup Kita mengenal adanya mesin yang membutuhkan bahan bakar Dan membakarnya untuk menghasilkan energi dan juga menghasilkan limbah Proses yang terjadi dalam mesin ini Juga terjadi pada tubuh kita Proses itulah yang disebut dengan metabolisme Macam-macam metabolisme Metabolisme terdiri dari dua macam reaksi Yaitu reaksi anabolisme dan reaksi katabolisme Reaksi anabolisme adalah penyusunan zat kompleks Dari zat yang lebih sederhana Dan membutuhkan energi Sedangkan reaksi katabolisme adalah Reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana Dan mengeluarkan energi Reaksi anabolisme contohnya adalah fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan Sedangkan katabolisme contohnya adalah proses respirasi yang dilakukan oleh tumbuhan dan hewan Sumber energi bagi makhluk hidup adalah ATP Atau adenosine trifosfor ATP inilah yang digunakan oleh makhluk hidup untuk aktivitasnya Di antaranya yang pertama untuk aktivitas mekanik Kemudian transport aktif Produksi panas dan reaksi anabolisme Enzim Pada proses metabolisme Baik anabolisme maupun katabolisme Berlangsung dengan bantuan enzim Enzim adalah sedimia Yang umumnya berupa protein dan bukan protein Enzim adalah protein Yang dihasilkan oleh sel Yang berfungsi mengkatalis atau mempercepat reaksi di dalam tubuh makhluk hidup Dalam hal ini enzim tidak ikut mempengaruhi hasil Hanya mempengaruhi kecepatan terbentuknya hasil Sifat-sifat enzim Enzim memiliki sifat-sifat sebagai berikut Yang pertama enzim bersifat sebagai katalis Artinya enzim dapat mempercepat berbagai reaksi kimia di dalam sel Kemudian yang kedua enzim bersifat spesifik Artinya enzim tertentu dapat mengkatalis senyawa tertentu Dan tidak bisa mengkatalis senyawa lainnya Sebagai contoh Urease adalah enzim yang khusus membantu penguraian urea Dan juga protease adalah enzim yang khusus membantu penguraian protein Serta lipase khusus menguraikan lemak Yang ketiga enzim bersifat bolak-balik Enzim dapat bekerja secara bolak-balik Artinya enzim tidak mempengaruhi arah reaksi Sehingga dapat bekerja bolak-balik Sampai akhirnya terbentuk keseimbangan atau equilibrium Yang keempat Setiap enzim memiliki nama tertentu yang bersifat khusus Umumnya nama pertama merupakan nama meluku yang diikat Sedangkan nama yang kedua menunjukkan bentuk reaksi yang difasilitasi oleh enzim Pada bagian akhir nama kedua diberikan akhiran aset Sebagai contoh DNA polimerase Merupakan nama enzim yang mengikat molekul DNA Dan bertanggung jawab untuk meningkatkan panjang reaksi polimerase Susunan kimia enzim Enzim terdiri atas bagian protein dan bagian bukan protein Bagian protein disebut dengan apoenzim Dan bagian yang bukan protein disebut kofaktor Kofaktor berfungsi untuk mengaktifkan aksi katalis enzim Ada tiga jenis kofaktor Yaitu gugus prostetik Merupakan senyawa non-protein yang terikat secara permanen pada apoenzim Yang kedua koenzim adalah senyawa organik Yang menjadi bagian sementara dari enzim pada saat berlangsungnya katalisis Koenzim biasanya mengandung fosfat Yang ketiga ion logam Ion logam dapat membentuk ikatan dengan sisi aktif dan substrat Misalnya ion Mk2+, diperlukan bagi aktivitas beberapa enzim Dalam rantai yang mengubah glukosa menjadi asam laktan Perlu diketahui bahwa kofaktor dan apoenzim pada dasarnya tidak memiliki sifat katalik Sifat katalik akan timbul jika keduanya bergabung Mekanisme kerja enzim Enzim bekerja secara spesifik yaitu pada substrat tertentu yang sesuai Dalam hal ini enzim dan substrat memiliki sisi aktif yang komplementar Mekanisme kerja enzim dapat digambarkan sebagai berikut Enzim dan substrat akan terikat membentuk kompleks enzim substrat Setelah itu terjadi reaksi dan menghasilkan produk Setelah terbentuk produk, maka enzim akan kembali bebas Ini adalah ilustrasi bagaimana mekanisme kerja enzim Hipotesis mekanisme kerja enzim Ada dua hipotesis yang dapat menggambarkan proses mekanisme kerja enzim Yang pertama yaitu hipotesis gembok dan kunci Hipotesis ini menyatakan bahwa enzim dan substratnya memiliki bentuk yang komplementar Substrat yang tidak sesuai, maka tidak bisa diikat oleh sisi aktif enzim Dan setelah terjadi katalisis, maka produk akan dilepaskan dari sisi aktif dan enzim kembali bebas Yang kedua adalah hipotesis kecocokan yang diinduksi Enzim dan substrat bukanlah molekul yang bersifat kaku seperti gembok dan kunci Namun keduanya bersifat fleksibel Dan juga dapat membengkok maupun menekuk Hipotesis ini menyatakan bahwa pada awalnya bentuk sisi aktif enzim tidak sesuai dengan substrat Tetapi kemudian diinduksi agar sesuai ketika substrat diikat Sisi aktif kembali dalam bentuk semula setelah terjadi katalisis atau pelepasan produk Jadi menurut teori gembok dan kunci, dari awal sisi aktif enzim itu sudah sesuai dengan substrat Sedangkan menurut teori induksi, mula-mula sisi aktif enzim belum sesuai Dan setelah diinduksi menjadi sesuai Perhatikan ilustrasi dia Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim Di antaranya adalah Yang pertama, suhu Sebagian besar enzim memiliki suhu optimal Enzim akan bekerja dengan baik pada saat suhu optimal Secara umum, kenaikan suhu akan meningkatkan aktivitas enzim Namun ketika suhu meningkat dan melebihi suhu optimalnya Maka enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan Hal ini disebabkan karena enzim berasal dari protein Dan hal ini akan menyebabkan penurunan dan bahkan berhentinya aktivitas enzim Sebagai contoh Enzim pada manusia Umumnya bekerja pada suhu 37 derajat celcius Sedangkan pada kata Bekerja pada suhu 25 derajat celcius Faktor yang kedua adalah Derajat keasaman atau pH Enzim akan menjadi non-aktif Atau tidak beraktifitas Bila pH-nya tidak sesuai Artinya Enzim akan bekerja pada pH tertentu Misalnya Untuk enzim pencernaan yang ada di lambung Maka akan bekerja optimal pada pH 2 Sedangkan enzim yang mencerna protein Yaitu yang dihasilkan oleh pankreas Akan bekerja secara optimal pada pH 8,5 Yang ketiga adalah Konsentrasi enzim dan substrat Jika konsentrasi enzim meningkat Maka kecepatan reaksi akan bertambah Sedangkan apabila jumlah substrat bertambah Akan menurunkan aktivitas reaksi Yang keempat adalah Inhibitor Inhibitor adalah senyawa kimia Yang justru menghambat kerja enzim Hal ini disebabkan karena Inhibitor itu memiliki kemiripan dengan substrat Yaitu memiliki sisi aktif yang mirip dengan substrat Sehingga ketika ada inhibitor Maka terjadi persaingan Antara substrat dan inhibitor Sebagian enzim justru mengikat inhibitor Hal ini menyebabkan laju reaksi menurun Perhatikan dengan seksama Ilustrasi bagaimana inhibitor dapat menghambat Laju reaksi Alhamdulillah anak-anakku sekalian Demikian tadi tayangan-tayangan Yang berkaitan dengan metabolisme Dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan Yaitu yang pertama bahwa metabolisme Itu adalah keseluruhan Reaksi-reaksi kimia yang terjadi Di dalam tubuh kita Reaksi metabolisme itu ada Dua yang kita kenal Yaitu anabolisme Dan katabolisme Reaksi-reaksi kimia yang terjadi Di dalam tubuh kita Itu berlangsung Dengan bantuan enzim Enzim itu adalah suatu protein Yang berfungsi sebagai Biokatalis Atau katalisator Atau yang mempercepat Terjadinya reaksi Di dalam tubuh Tanpa Enzim itu mempengaruhi hasil Dari reaksi tersebut Nah enzim dapat bekerja dengan baik Apabila Faktor-faktor yang mempengaruhinya Dapat terpenuhi Misalnya suhunya optimum Kemudian pH-nya optimum Dan juga Konsentrasi enzim Tinggi Serta tidak ada Inhibitor Ingat Inhibitor itu justru Menghambat Terjadinya Reaksi metabolisme Demikian anak kalian Yang dapat saya sampaikan Semoga pembelajaran ini Bermanfaat untuk kalian Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh